Bersama saya Dinda Rizkyanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Lembang Kabupaten Bandung Barat menjadi destinasi wisata warga negara asing. Namun sempitnya jalan dan banyaknya jangan berlubang, mengusik rasa nyaman. Tidak ayal, para wisatawan pun mengeluh buruknya akses jalur di sejumlah area wisata di Lembang. Lembang Kabupaten Bandung Barat yang telah dikenal sebagai kawasan wisata karena berjubelnya tempat wisata membuat banyak wisatawan baik lokal maupun turis mancanegara berdatangan. Tidak heran jika di akhir pekan, kendaraan dari wisatawan, antre menambah kepadatan volume kendaraan di Lembang. Namun banyaknya yang berlibur dianggap tidak diimbangi dengan fasilitas infrastruktur yang ideal. Akhirnya wisatawan merasa kurang nyaman. Terlebih jelang Idul Fitri, dipastikan jalur wisata Lembang akan selalu padat. Namun masih banyak jalan berlubang menuju tempat-tempat wisata di Lembang, ditambah sempitnya badan jalan, sehingga mengancam keselamatan dan mengakibatkan antrean cukup panjang. Salah satu wisatawan menilai, pemerintah seharusnya memperhatikan akses jalan menuju tempat-tempat wisata. Buruknya akses jalur wisata tersebut tentunya mengurangi rasa nyaman saat berlibur di kawasan Lembang. Pihak pemerintah harus mengupgradekan, menaikkan taraf jalan supaya jadi lebih bagus. Kalau boleh diperbesarkan sedikit supaya tidak terlalu, kan di perselisihan itu kan, tidak terlalu rapat. Buruknya akses serta sempitnya badan jalan menuju tempat-tempat wisata di Lembang menjadi keluhan wisatawan yang sengaja berlibur ke Lembang. Padahal banyaknya tempat wisata bisa mendongkrat pendapatan asli daerah. Wisatawan pun berharap pemerintah lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan guna kenyamanan wisatawan.